jadi rasa tambah banget, betul karena orang jombang gede, gede banget, orang kediri gak usah gede, piuh, dan pengajiannya sawi gak mari-mari, ngomong gak mudah-mudahan bayuh jian ini gue ngomong orang kediri orang jombang kan gak sui banget sih ditambah banget tapi kalau bahasa jawa ini orang berbes, ya tetap jawa ini kayak kue, nyongknya belum ngerti siramennya kalau sapa pokokan dewa, nyongknya jangan cari serika berbes tapi ya tetap diara nih, bahasa jawa bahasa jawa tapi mana, melebutan gue ini jawa barat, cerbonan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terpindah malih keresani kaping tigo ugi kulonyuun dijawabkan di semangat kulodonga akan mugi-mugi sing jawab salami semangat estu kulodonga akan mugi-mugi mugi-mugi jodoh ini pun tambah istiqomah keluarganya tambah sakinah mawaddah warrohmah rejek ini melimpah tambah sawah tambah omah tambah mamah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah tanpun sami semangat Anggeni pun jawab salam ini berarti si ngerawuh roto-roto utangnya oke ya Allah santai kemawon poro rawuh niki wawuh sampundi pun teker habis-habisan kali kiai Agus Salim dijak mikir jeru banget mikir gagasani orientalis mikir gagasani poro ulama masya Allah mugi-mugi ilmu yang kita dapatkan dari kiai Agus Salim estu-estu sakit atas ilmu ingkang manfaat Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ugliko wal khotimi lima sabako nasiril haki bil haki wal-hadi ila suratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miktarihi al-aliyil azim Allahumma syurah li sodri wa yasirli amri wa hlul uqdata mil lisani yafqahu qawli amma ba'du hadratal muhtaramin hadratal muhtaramin ulama' anal a'iza poro qiyai poro alim ulama poro sesepuh poro binisepuh segenap para kuddam hadal ma'had husvarid hingga ngkawulomulia'aken Dalah seduhoyo keluarga besar Pondok pesantren Al-Mahfud Segenap jajaran pemerintah TNI, Polri maupun Sipil Sangking Kementerian Agama Kabupaten Jombang Ingkang Kawula Mulia Aken Pak Kiai Agus Salim Poro Wali Santri, Poro Santri Hadirin Hadirat Ingkang Dipun Mulia Aken Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sak Bagus Bagus Setiang Niku Adalah Piantun Ingkang Belajar Al-Quran Tur Ngajaraken Al-Quran Niki Sampun Dipun Cap Kalih Gusti Allah Sebagai Wong Sing Paling Awapi Dipun Angkat Derajate Kalih Gusti Allah Ketika Pia Mba Imen Niko Ngamalake Al-Quran Mengamalkan Apa Yang Dia Dapatkan Dari Pondok Pesantren Selajengipun Dipun Dawa Haken Yarfa'illahuladzina Amanu Minkum Walladzina'utul Ilma Daroja Tenggone Ayat Meniko Tenggone Ayat Meniko Poro Rawuh Antarane Wong Beriman Kalih Wong Sing Belajar Dan Mengamalkan Ilmunya Niki Dipun Gandeng Coba Panjeng An Tinggal Tenggone Ayat Meniko Yarfa'illahuladzina'amanu Minkum Sing Nomor Loro Walladzina'utul Ilma Daroja Wong Sing Beriman Karo Wong Sing Dipun Pak Ilmu Karo Gusti Allah Niki Digandeng No Berarti Pangkate Wong Sing Beriman Kalih Wong Sing Dwe Ilmu Niki 11-12 Derajatnya Diangkat Kalih Gusti Allah Lek Panjeng An Tingali Wanten Tenggone Tafsirane Siapa Yang Dimaksud Dengan Alladzina'utul Ilma Daroja Sinten Wong Niku Sing Disebut Sebagai Orang Yang Mendapatkan Ilmu Dan Kemudian Diangkat Derajatnya Oleh Gusti Allah Poro Ulama Dawuh Alladzina'utul Ilma Wa Ya'amaluna Bi'ilmihim Mereka Adalah Orang Yang Diberi Ilmu Oleh Allah Dan Kemudian Mereka Mengamalkannya Poro Santri Wis Ngapalne Al-Quran Wis Belajar Ilmune Wis Belajar Syariate Tenggone Pondok Al-Mahfud Terus Kemudian Mengamalkannya Inilah Mereka Yang Akan Diangkat Derajatnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pangkati Sebelas Dua Belas Kalih Wong Sing Beriman Dateng Gusti Allah Sing Pertama Sing Nomor Loro Mereka Orang-orang Yang Beriman Mereka Orang-orang Yang Mengamalkan Ilmunya Artosipun Artosipun Nopo Dadi Sak Paket Wong Beriman Kalih Wong Sing Dwe Ilmu Tur Mengamalkan Ilmunya Niki Dadi Sak Paket Orai So Dipisah-pisah Inilah Mereka Inilah Mereka Nanti Yang Akan Diangkat Derajatnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sing Pertama Kulobade Matur Orang Yang Diberi Ilmu Oleh Allah Terus Kemudian Mengamalkan Ilmunya Masya Allah Para Ulama-ulama kita Mereka Orang Yang Selalu Mengamalkan Ilmu Yang Mereka Dapatkan Pramilo Tenggone Kitab Ad-Da'wah Ad-Tamah Karangan Daripada Al-Imam Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad Ad-Da'wah Ad-Da'wah Tenggone Apa ini Ad-Da'wah Di Dalam Kitabnya Beliau Al-Imam Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad Niku Dawuh Man Arodat Takadum Fa'alihi Bikutu Bilmu Takadimin Wa Man Arodat Ta'akhur Fa'alayhi Bikutu Bilmu Takakhirin Apa artinya Barang siapa Yang ingin Berada di barisan depan Dati pemimpin Isok Dati pengayom Ada di barisan depan Di kalangan Masyarakat Kuncinya apa Fa'alayhi Bikutu Bilmu Takadimin Maka Maka dia Maka dia Harus Berpegangan Dengan Kitabnya Ulama Mutakadimin Mereka Berpegangan Dengan Dawuhnya Para Ulama Terdahulu Berpegangan Yang ingin Berada di barisan Belakang Yowis Kono Cecekelan Karu Makolah Utawa Pendapati Ulama Mutakhirin Tenggone Al-Mahfud Niki Kororawuh Jenengan Betenu Sahawatir Kuloyakin Koror Santri Santri Al-Mahfud Insyaallah Kedepan Akan jadi Pemimpin Bangsa Betenu Sahawatir Panjenengan Kedepan Insyaallah Akan menjadi Pengayom Masyarakat Kedepan Insyaallah Akan menjadi Kok bingung Menarupin DG Kurang Kopi Sampai Sampai Harapnya Nyapau Wah Harapnya Ini Tak Kek Imik Tak Ngomong Lanjut Lanjut Yakin Sak Yakin Yakin Insyaallah Santri Santri Al-Mahfud Kedepan Akan menjadi Orang Yang Berada Di Barisan Depan Di Tengah Tengah Masyarakat Amin Krono Temeriki Putra Putri Panjenengan Belajar Kitab-kitab Yang Dikarang Oleh Ulama Terdahulu Mungkin Bapak Bapak Fathul Koripe Yodhia Jarno Safin Natun Najah Yodhia Jarno Sampai Sing Jenenge Fathul Izar Yodhia Jarno Kitab Nopo Kemawan Mulai Kuro Tul Uyun Kali Ukudul Lijen Gus Parit Niki Jagone Kitab-kitab Ulama Mutakot Dimin Diajarkan Tengone Pondok Al-Mahfud Pun Panjenengan Pasrah Bongkoan Dateng Pondok Al-Mahfud Insya Allah Putra Putri Panjenengan Akan menjadi Pemimpin Masa Depan Amin Ya Robbal Al-Amin Dipondawakan Malik Kalisinten Al-Imam Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad Masalah Pengamalan Ilmu Tamassaku Dikutu Bil Mutakot Dimin Berpeganglah Kalian Dengan Kitab-kitabnya Ulama Mutakot Dimin Kenapa Lianna Fiha Ilmal Muallif Lianna Fiha Amal Muallif Wali Anna Fiha Ikhlas Muallif Wali Anna Fiha Amanatal Muallif Papat Alasan Nyapo Nanggone Pondok Pesantren Kok Awai Dewi Kudu Percaya Diri Nyapo Nanggone Pondok Pesantren Santri Santri Kok Belajar Kitab Kuning Catat Pak Agus Salim Menjadi Dalil Untuk Pondok Pesantren Kenapa Pondok Pesantren Ini Selalu Berpegangan Dengan Kitab Kuning Dan Inilah Alasannya Sampai-sampai Digolei Kalih Poro Orientalis Ada Apa Gerangan Di Pondok Pesantren Kenapa Mereka Istikomah Dengan Kitabnya Para Ulama Mutakodimin Jawabannya Papat Siji Korono Tenggone Kitab Kuning Disitu Ada Ilmal Mu'alif Ada Ilmunya Mu'alif Ilustrasinya Bagaimana Seorang Imam Al-Ghazali Mengarang Kitab Ikhya' Ulumuddin Beliau Pasti Punya Ilmu Tasawuf Ilmu Akhlak Yang Luar Biasa Al-Imam Muhammad Ibn Malik Mengarang Kitab Alfiyah Berbicara Tentang Nahwu Sorof Grammatikal Bahasa Arab Ini Artinya Muhammad Ibn Malik Memiliki Kapasitas Keilmuan Sastra Arab Yang Tinggi Dan Begitu Seterusnya Beda Karu Wang Zaman Sa'iki Nulis Sekripsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Tapi Ketika Ditanya Siapa Bapak Ekonomi Dunia Blank Gak Ngerti Gini Beda Nulis Tentang Toleransi Antara Umat Beragama Tapi Gak Ngerti Konsep Sebenarnya Bagaimana Untuk Menciptakan Masyarakat Yang Toleran Antara Satu Dan Yang Lain Krono Skripsi Kopi Pasti Krono TCC Kopi Pasti Sampai Doktorale Kopi Pasti Sehingga Dia Menulis Sesuatu Tapi Dia Tidak Ngerti Ilmu Understand Pahim Tum Singkoyok Ngini Kiyakeh Hopun Lu Wah Kih Nemen Wah Kih Nemen Gila Pohong Singk Nomor Loro Alasannya Kenapa Lianna Fiha Amal Mu'alif Krono Di Dalam Kitab Kuning Itu Ada Pengamalan Mu'alif Singk Jenenge Imam Al-Ghazali Ngarang Kitab Bidayat Tul Hidayah Berbicara Tentang Akhlak Berbicara Tentang Fawaid Dalam Ibadah Yakin Pororawuh Imam Al-Ghazali Akhlaki Koyok Kitab Yang Beliau Tulis Bedok Karuwong Zaman Sa'iki Nulis Tentang Akhlak Dalam Berinteraksi Bersama Masyarakat Tapi Piyamba Malah Jadi Penalu Di Tengah Tengah Masyarakat Nulis Tentang Anti Korupsi Tapi Catatan Korupsi Ini Paling Akeh Dewi Jadi Antara Tulisannya Karu Pengamalan Layak Cok Walayak Jelas Alias Gak Cocok Tur Gak Jelas Gak Jelas Sing Koyok Ngeten Niki Wake Hopo Wake Tapi Tenggone Pondok Mboten Yakin Insyaallah Apa yang Dia Pelajari Pasti Akan Diamalkan 100% Amin Sing Nomertelu Korona Tenggone Kitab Kitab Kuning Tenggmerih Guwanten Nopo Ikhlas Mu'alif Lianna Fihak Ikhlas Mu'alif Lianna Keikhlas Mu'alif Panjen Dengan Fersani Al-Imam Bukhari Muhammad Ibn Ismail Ibn Bardisbah Al-Bukhari Ngarang Nulis Kitab Soheh Bukhari Sampai Berjilid-jilid Setelah Nulis Ora Repot Gak Sibuk Golek Percetakan Karu Penerbit Al-Imam Al-Ghazali Nulis Kitab Ikhya Petang Jilid Pororawuh Setelah Nulis Gak Repot Koyuk Uwang Sa'iki Golek Percetakan Sopo Sing Gelem Nyetak Bukuku Padahal Piyamba'i Cuman Nulis Buku 60 Halaman 15 Halaman Sebagai Mukot Dimah 15 Halaman Sebagai Penutup Sehingga Isini Cuman Telung 20 Halaman Ngunur Wepot Golek Penerbit Ngunur Wepot Golek Percetakan Pengen Buku Nendang Payu Gak Gak Kayak Singarang Kitab Jurumiyah Singarang Kitab Jurumiyah Ini Sa'wi Singarang Kitab Malah Dikuwa Kitab Jurumiyah Ini Wais Kodoh Belajar Jurumiyah Apa Dureng He Santri Santri Wais Hatta Mau Durung Jurumiyah Iku Kitab Jurumiyah Sak Wise Ditulis Karo Mu'alif Dikuwa Mangkane Jenenge Jurumiyah Nopo Niku Jurumiyah Kitab Lek Panceni Manfaat Balik Lek Gak Manfaat Bes Ben Entek Kelelep Karo Banyu Jurumiyah Mengalirlah Kamu Bersama Dengan Aliran Air Lek Panceni Manfaat Yom Balik Lek Gak Manfaat Yow Wais Kelelep Nanggone Sekoro Dikuwa Tapi Alhamdulillah Manfaat Sampai Saiki Kitab Jurumiyah Sifat 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 Amanah Mu'alif Isok Dipertanggungjawabkan Wais Gak Usah Ujian Tertutup Ujian Terbuka Setelah Mengarang Kitab Yakin Semuanya Abdullah 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 Umar Abdullah Ibn Umar Sohabat Rasulullah Langsung Oleh ilmu Teko Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi ilmu Ilmu jelas Ilmu jelas Porosantri Rasa khawatir Kudu percaya diri Ilmu tidak jelas Tapi malah Percaya diri Ini Yang tak Sumpaki Teko Porosantri Dia sudah Jelas Keilmuannya Sanat Keilmuannya Jelas Tapi Dia tidak Memiliki Rasa Percaya Diri Ini Yang Ironis Makanya Sering Saya Katakan Kamu Itu Sebagai Santri Wasallah Dongoni Kiai Wasallah Dongoni Mu'alif Terus Tidak Percaya Diri Dari Wong Pulonan To A pity Of You Kasihan Dih Kudu Percaya Diri Ilmu Jelas Sanat Mu Jelas Kiai Mu Jelas Le Awak Mundu We Rosso Percaya Diri Porosantri Insyaallah Nanti Akan Bisa Mewujudkan Sesuatu Yang Amazing Sesuatu Yang Luar Biasa Dalam Satu Koidah Disitu Dikatakan When you Have Confidence You'll Have A lot Of Fun And When you Have Fun You can Do Amazing Things Ini Apa Arti Tepuk tangan Tak Kone Jemak No Ayo Kone Tepuk tangan Paling Wander Dewi Tak Bantu Rasa Wedi When you Have In Dalam Nalikane Andu Soposiro A Confidence In Rasa Pertaya Diri You'll Have Mungkow Bakal Andu Soposiro As Luhu You Will Have Kemudian Di Iqlal Kulibat Nukilat Kuzifat Pasoro You'll Have Mungkow Bakal Andu Soposiro A lot Of Fun In Pirang Rasa Bunga And When you Have Lamp In Dalam Nalikane Andu Soposiro A Fun Rasa Bunga You Can Mungkow Bakal Isok Ngelakoni Soposiro Amazing Things Yang Pirang Pirang Perkoro Yang Bisong Gawa Ake Opoma K Siro Iki Baru Tepuk Tangan Gak Pompong Jadi Semuanya Itu Berangkat Dari Roso Percaya Percaya Diri Lekwis Percaya Diri Dia Pasti Bahagia Bunga Dimanapun Tempat Bunga Kapan Pun Bu Bunga Lekwis Bunga Insyaallah Akan bisa Menciptakan Sesuatu Yang Amazing Sesuatu Yang Luar Bia Luar Biasa Orang Ceritanya Perkorosing Luar Biasa Tapi Diwujudkan Oleh Wong Pikirannya Sompok Orang Sabendino Mikir Hutang Terus Kok Isok Bangun Jembatan Orang Mungkin Sabendino Pikirannya Blodrek Karubojo Terus Maringono Bisa Menciptakan Sesuatu Yang Luar Biasa Hayata Hayata Lakik Aduh Banget Orang Bakal Terwujud Makanya Jadi santri Mesti Bunga Pakakan Kemenang Insyaallah Jadi Menteri Agama Sampayan Pak Agus Ale Amin Tidak Tahun Ngarep Sopo Waising Menang Tak Dungak No Sampayan Dati Menteri Agama Ilmuni Luar Biasa Tidak Tahun Ngarep Kapan Kapan Tahun Rung 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 Atus Seket Maksud Tidak Dungak Sampayan Umur Panjang Amin Ya Robbal Alamin Bunga Bahagia Ini adalah Satu karakter Yang dimiliki oleh Para santri Prono memang Wisterlatih Nangguni Pondok Telat kiriman Bahagia Ya Kiriman Teko Yobaha Dia Sendali Ilang Bahagia Sendali Dihosok Kancane Balas Ghosok Bahagia Dimanapun Tempat Santri Bahagia Loh Tapi Yang namanya Bahagia Kui Kudu Ndwe Roso Percaya Diri Alhamdulillah Barokai Roso Percaya Diri Kopi Nitek Alhamdulillah Dilungkas Baksumu Yonduk Salah Alam Muhammad Loh Niki Loh Jadi Di dalam Kitab Puneng Itu Ada Amal Mu'alif Makanya Diangkat Derajat Kui Barokai Wong Dwe Ilmu Terus Ngamalki Ilmune Lek Cuman Dwe Ilmuntok Tapi Gak Ngamalki Ilmune Orang Bakal Diangkat Derajat Karu Pengeran Yakin Nikulah Ya Allah Al-Imam Abu Hanifah Radiyallahu Anhu Nikulah Tau Kororawuh Dipun Sowani Kalih Wali Santri Wali Santri Niku Matur Ngeten Dateng Imam Abu Hanifah Yai Abu Hanifah Ya Allah Anak Kulon Niku Dati Santri Nenjen Nengan Tapi Anak Kulon Ngentek Ndwete Wong Tewon Niku Gak Karuan Peripun Nengan Ndw Santri Kok Bentuk Tadus Neniki Kulon Titip Nengan Santri Niki Anak Kulon Kulon Titip Dateng Panjen Nengan Nen Nen Ngeriwui Weng Tua Nek Kulon Kulowis Nga Isok Arepe Mulang Nengan 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 Anak Kulon Tetap Nen Nengan 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 Pengasuh Pondok Pesantren Sampai Yang Gak Usah Kaget Dikumplin Kalo Wali Santri Tunggal Si Akeh Imam Abu Hanifah Wahid Dikumplin Kalo Wali Santri Rasa Kaget Imam Abu Hanifah Tangklet Nengan 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 Anak Kulon Niku Sabendino Mangani Daging Kalo Keju Saben Nulan Penjaluan Duit Satu Pirang Pirang Nengan 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 Pegawai Singkat Nengan 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 Cukup Biayai Anak Kulon Tenggone Pondok Sekolah Bolak Balik Ragelem Rima Nengan Kulon Terus Biayai Tenggop Pundi Buk Yaun Jengan Tuturi Anak Kulon Ben Gak Boros Boros Tenggone Pondok Nopo Jawab Imam Abu Hanifah Pak Nengan Dugi Merikimale Setelah Empat Puluh Hari Oh Nengan Tenggop Sek Petang Pulau Dino Setelah Empat Puluh Hari Wali Santri Tenggop 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 ngomongi, manut-manut ini loh, termasuk hikmah jenengan mondoknya anak pernah mengku ketika ngatur anaknya nardiah anaknya ngomongi anaknya jenengan isok lewat kiai ini dia ngomongi rakenek-kenek tak soan ke nangguni kiaimu wadih wadih pak pernah ini aku hikmahnya mondoknya mondoknya anak santrini imam abu hanifah diomongi kados ngotani kunding kulonderek dawuh kiai bapaknya bingung ngunoe dadak ngete ini petang puluh dino gak awal-awal wau puluh matur terus langsung dipuntimbali panjengan nasih hati selesai dawuhipun imam abu hanifah nopo jok rame-rame aku soalnya ya seneng daging jok rame-rame aku soalnya ya seneng ke seneng keju sak dorongi aku ngomongi anakmu aku tirakat disik petang puluh dino gak mangan keju gak mangan daging jadi imam abu hanifah sak ngendikan rong ngendikan yang beliau sampaikan itu mencerminkan amalia beliau apa yang beliau sampaikan beliau juga mengamalkannya seumpama ini asatid para guru-guru ini pondok al-mahfud kaya ngeteniki jos top-topan tenang tadi nih kira-kira kaya ngeteniki para guru-guru ini eh kaya imam abu hanifah apa para amin ya rabbal alamin jadi dia amal nih ya Allah Mbak Yayi Hashim As'ari ini babakan masalah Al-Quran Mbak Yayi Hashim As'ari ini pengamalan beliau dalam Al-Quran luar biasa beliau kalau mendengarkan ayat Al-Quran sampai masuk ke dalam hatinya sering kali beliau menangis sinten saksini Mbak Yayi Muhyid Kakangi pun Mbak Yayi Hashim Muzadi Mbak Yayi Muhyid Muzadi Niku masih nemoni Mbak Yayi Hashim As'ari dididik langsung oleh Mbak Yayi Hashim As'ari Niku nate satu ketika Mbak Yayi Hashim As'ari waktu pulang dari acara rapat NO tenggone daerah tapal kuda mantuk dateng tebuireng wis rodok bengi mantun ngoten beliau badai sari lakukan santri tebuireng tenggone masjid Niku moco rodok banter ya ayyuhal muzammil kumillaila illa kalila langsung Mbak Yayi Hashim As'ari merasa diingatkan eh wongsin kemulan eh tangi ya ojo kakeyanturu nang sholato nang tahajuto geregah langsung tangi padahal begitu beliau itu merasa capeknya luar biasa tapi beliau langsung tergerak hatinya ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran Niki Mbak Hashim Mbak Hashim As'ari semang tenuki Mbak Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah menikau nge-ngoten ketika ngajari santri-santri ini salah setunggal surat tenggone Al-Quran beliau membaca Tafsir daripada surat Al-Ma'un Bismillahirrahmanirrahim Aro'ayta alladhi yukadzibu biddin padalikan alladhi yadu'ul yatim wala yakuddu'ala tu'amil miskin terus sampai ente sesu'e ngaji mana tetap singtiwoco Aro'ayta alladhi yukadzibu biddin padalikan alladhi yadu'ul yatim terus sampai ente sesu'e diulang mana Aro'ayta alladhi yukadzibu biddin padalikan alladhi yadu'ul yatim wala yakuddu'ala tu'amil miskin mehsak minggu muridnya singurungokno bosan akhirnya tanglet datang Mbak Kiai Ahmad Dahlan ya i ini ngaji dari kemarin dari minggu yang lalu Bapak Podoh orang yang bedanya apa jawab daripada Mbak Kiai Ahmad Dahlan lah kowewes ngelakoni inti sari daripada surat Al-Ma'un apa durung apakah kamu sudah menghormati anak yatim apakah kamu sudah bersedekah apakah kamu selalu ingat dengan solatmu tak gelok selama satu minggu kowe poro santri-santriku gorung getep ngelakoni apa yang ada di dalam surat Al-Ma'un makanya saya tidak akan pernah melanjutkan tafsir berikutnya surat berikutnya sebelum kau mengamalkan apa yang terkandung dalam pelajaran hari ini ini kumbah Kiai Ahmad Dahlan sampean apal telung puluh juz pirang tahun apa kabih yang tidak lakoni di sini Al-Quran coba menggawet sistem pembelajaran yang dilakukan oleh Mbak Kiai Ahmad Dahlan oh tidak khatam-khatam kowe sampe blokek langgone pondok ya pancet gak munggah-munggah tapi aku khawatir seorang waktu untuk kalian saiki wis apal Al-Quran yuk dilanjutno setelah ini aku ingin mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan aku akan mentransformasikan apa yang telah aku pelajari di pondok pesantren Al-Mahbud kiro-kiro siapno pombatan siapno pombatan insyaallah termasuk bagian daripada yarfailahulladzina amanu minkum walladzina utul ilma darujat kororabu hadirin hadirat ingkang dipun muliaakan Allah subhanahu wa ta'ala ini pun jam setengah papat pulon yun pangapun ingkang katah sampun cekap nopo dereng ini eh berpun kusam sudin cekap nopo nopo den lanjut lanjut ya Allah tak tambah lima las menit engkas babakan masalah Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala meniko menurunkan Al-Quran pelesak jogoni pisang tanggung jawab Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran inna nahnu nazzal Al-Quran wa inna lahul hafizun Al-Quran tidak menurunkan yang lalu ditemukan ada harokat yang berbeda di dalam Al-Quran yang semestinya pakai fathah tapi temriku diwocot domah atau sebaliknya semestinya itu domah tapi malah difathah ketahuan Allah joko Al-Quran Allah yang menurunkan Al-Quran hikmahnya nopo pororawuh kalau sudah Al-Quran ini langgeng ilayau mil kiyamah nikit berarti menjadi bukti relevansi Al-Quran tidak bisa diragukan lagi di segala zamannya sampai perkembangan zaman ilayau mil kiyamah Al-Quran tetap relevan dengan perkembangan zaman enak satu anekdot ini gue samsutin pasti paham cerita unik dari para ulama kita tengguni mesir ini enak penjual roti apal Al-Quran sabendino ngelalar ngelalar Al-Quran walaupun kita ngedoli uang pia mbak ini lesannya umak umik ngelalar Al-Quran deres Al-Quran Pak kalau balik tumbas roti ini lesannya tapi kecap kecap ngelalar Al-Quran di dita kone karu uang jawabannya ini mesti nopo Al-Quran mawujud nangguni Al-Quran bisa dilihat Al-Quran sampai para pelanggan ini kira-kira kira-kira yuk saya dicoba YPY dari Al-Quran menjawab segala permasalahan saya ditakoni kira-kira perkara tidak tercantum nangguni Al-Quran apa Al-Quran akan menjawabnya pelanggan Niki Waw sepakat mengangkat satu jubir jubir di kongkon takon tenggone penjual roti hei penjual roti apakah di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan bagaimana caranya membuat roti dijawab karul penjual roti sing apal Al-Quran Niki Waw enek wakit cintakon apa ayat Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun takono karo tukang ahli roti piye cara ninggawi roti kue bakal ngerti piye cara ninggawi roti jadi jadi jawab ini Al-Quran Fas'alu ahla zikri in kuntum la la ta'lamun ini anekdot kemauan akan tetapi secara serius dikatakan Al-Quran tidak pernah melenceng dari kemaslahatan manusia tabiat manusia yang mengarah kepada kemaslahatan Al-Quran tidak pernah mencelakakan kehidupan manusia betul pernah Al-Quran diturunkan untuk kemaslahatan kita untuk kemaslahatan manusia wama anggzalna Al-Quran wama anggzalna ay Al-Quran ilaika ya Muhammad liteshko aku gak nurun ke Al-Quran wahai Muhammad kepadamu wahai Muhammad kemudian menjadikan kamu celaka ora aku tidak menurunkan Al-Quran dalam rangka mencelakakan manusia tidak tapi Al-Quran aku turunkan dalam rangka untuk kemaslahatan manusia coba panjenengan tingali menung sokui seneng karu kejujuran nopomba den menung menung sokui seneng karu sing jujur nopo sing ngapusi Al-Quran niki ngajar jujur nopo ngajar ngapusi berarti sesuai karu tabiat menung so sampe menung so kabeh mesti ini ini apa ini enak sing teko mayit menung sok kabeh mesti seneng karu sing indah indah seneng karu sing macak nganteng macak ayu nopo Al-Quran merintah no awak dewe untuk selalu cinta dengan keindahan dikongkon macak sing api kui perintah agama islam sudah sesuai dengan tabiat manusia sampean sebagai manusia seneng karu kerusakan utawa kebaikan kebaikan Al-Quran memerintahkan kita untuk selalu berbuat kebaikan ojok sampai berbuat kerusakan walah tuzidhu fil ardi jangan kalian berbuat kerusakan di dunia ba'da islam ojo sampe gawe kerusakan jadi sebenarnya perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran ini sudah sesuai dengan tabiat manusia yang cinta dengan keindahan cinta dengan kemaslahatan maka dari itu le pancene ene uang o rib tenggone satu zaman tapi kok dia menolak Al-Quran maka dia sebenarnya menolak watak manusianya sendiri kalau ada seseorang hidup di dalam satu zaman kemudian dia menolak isi daripada Al-Quran berarti dia menolak kemaslahatan untuk manusia prono Al-Quran selalu memerintahkan kepada kemaslahatan bagaimana caranya kita ini berpikir bahwa Al-Quran itu relevan dan memang harus kita bumikan di dunia ini nah dari sisi alasan otak adik gaduk matuk tapi kalau alasan yang secara ijazi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga Al-Quran lepanjah dengan tingali di dalam satu tafsir ijazi Allah menurunkan setiap Allah menurunkan malaikat untuk setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran jadi Allah subhanahu wa ta'ala menikobororawuh memerintahkan satu malaikat untuk menjaga setiap huruf di dalam Al-Quran makanya muncaan orang Madura jangan macam-macam kau dengan Al-Quran maka dari itu sekali kau merusak Al-Quran satu huruf saja maka malaikat yang menjaganya pasti nandangi kau dikeprok tenang kau kalau malaikat setiap huruf sing joga malaikat duduk se-ayat duduk se-kalimat tapi se-huruf makanya kanjeng Nabi ini ku alif lam ku telung huruf aku gak ngomong alif lam ku si di tapi alif lam ku nang jerone ono telu maksud telung huruf huruf alif lam karo mem sop wong sing moco alif lam mim bakal oleh ganjaran setiap huruf setiap huruf kui enek malaikat te so tenggoni akhirat bakal nimbali wong sing moco huruf huruf meniko meniko kita lihat gaduk ini kali hadiskan nabi arba'atun mustaqadun ilal jannah sintan niku talil quran hafiz lisan terus maten mut'imul jian sing nomor papad sintan aswa imuna fi syahri romadhan mis gak kabeh badikulo terang tapi sing pertama niki waw dipun davu haken salah satu daripada orang yang besok tenggoni akhirat bakal dipunt timbali di angen angen diceluk karo surga kusti Allah siapa talil quran wong sing moco quran kalau kita pikir pikir kenapa surga sampai memanggil sedemikian rupa krono pororawo sak huruf nanggone al quran puwi dijogo karo malaikat jadi panjenengan seumpama moco al quran a'udzubillah minasyayyum panir rojim niki suara nomor padahal bismillahirrahmanirrahim aniflamin anak itu kemburi celuk-celuk bu sinetron niwis mulai sadaqallahul azim ini berarti wangi moco telung murof kuruf nopo kemawon alif lam karo mem piamba berarti duwe celengan malaikat telu sopowae malaikat singjogo alif malaikat singjogo lam karo malaikat singjogo lesuk malaikat malaikat singjogo diwajah tenggone akhirat ngenteni sampeyan diteluk sopoh sing melbu nggone akhirat sopoh sing melbu tenggone tempat perkumpulan antrian singharep tenggone surga disim badu mencorong alif lam karo mim hai katok badu mencorong alif lam mim kuwi tau moco aku karo malaikat langsung dipun sikat sabet paget paru rawuh dilebok karo malaikat tenggone surga Allah Alhamdul ini telung huruf tak dah kanco kanco singapal Al-Quran diwolak walik bolak balik diwoc ayat ayat diwoc surat surat berapa huruf yang dibaca oleh para penghapal Al-Quran sapirang pirang jadi malaikat singjogo ayat singjogo huruf kau wabeh nikimengke bakal nimbali sampeyan tenggone akhirat sampeyan para penghapal Al-Quran nikimengke bakal dijemput karo malaikat bareng bareng dilebok tenggone surga Allah amin ya robal alamin jadi Al-Quran tidak akan pernah berubah sampe dinokiamat krono dijogo karo gusti Allah gusti Allah niku memerintahkan satu malaikat untuk menjaga satu satu huruf di dalam di dalam Al-Quran makanya barokai Al-Quran langgeng ilayau mil-kiamah dalam satu pembahasan bahasa Arab bahasa Arab kemudian jadinya diuntungkan barokai Al-Quran niki berawal dari satu pertanyaan mana yang lebih diuntungkan antara bahasa Arab atau Al-Quran biye kok iso diuntungkan karo enggak diuntungkan ngeten lebororawuh Al-Quran ini enggak bahasa apa bahasa apa bahasa Arab berarti Al-Quran itu memakai bahasa Arab untuk mengekspresikan kalam Allah untuk mengekspresikan kalamnya Allah sehingga ada satu penilaian bahwa Al-Quran itu memanfaatkan bahasa Arab atau mungkin lebih ekstrimnya Al-Quran butuh bahasa Arab untuk mengekspresikan kalam Allah berarti seakan-akan dari hipotesa ini mengatakan bahwa Al-Quran diuntungkan oleh bahasa Arab kenapa karena Al-Quran ini memanfaatkan bahasa Arab untuk mengekspresikan kalam Allah understand oke yang kedua hipotesa satu mengatakan bahwa Al-Quran disitu memberikan berkah kepada bahasa Arab kenapa Al-Quran memberi berkah kepada bahasa Arab soale Al-Quran gawe bahasa Arab barokai nopo bahasa Arab isok langgeng bahasa Arab isok mendunia bahasa Arab orang mungkin berubah ilayau milik yamah soale nopo soale Al-Quran ga berubah sampe dino kiamat nyumun sewu bedo karo boso boso liane bahasa liane kadang enek perubahan dan bahkan banyak yang hilang orang-orang milenial dikongkong ngurungok no wayang enggak enggak paham bahasa ayo apa apa orang-orang dikongkong ngurungok rasa wayang ludru kan enggak paham enggak apa enggak diterus terus berapa banyak kosa kata bahasa Jawa akan hilang ketika generasinya tidak paham dengan bahasa leluhurnya niki tapi tidak di dalam Al-Quran bahasa Arab tetap langgeng tetap langgeng sampai dino kiamat yang jenengi aku ku yu anna kowe yu anta kemana ila aina disini yu tetap bunah disana yu tetap bunah iku yu tetap hadah sing jeneng ngombe tetap syarobah syarobu Alhamdulillah di kapak-kapak ini tetap baru kaya bahasa Arab di gawe karu Al Al-Quran cuman ada satu pertanyaan bahasa Arab yang dipakai oleh Al-Quran itu bahasa Arab yang mana ketika kalau kita ilustrasikan dengan bahasa bahasa selain Arab selalu mengalami perubahan bahasa jawa ma bahasa jawa ini jombang karu kediri kese perjalanan 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 cuman melewati papar ke diri cuman melewati kertas kesehat tapi bahasa jawa jombang karu kediri bedo kediri kerep ngomong mubalah gak katik dipun tambah banget kare dipake imat iso matlazim atau matopi didawak ingin ngomong cili cili banget rasa ditambah banget kare ngomong cawili kedirian apa apa arti ngomong law wagi rasa ditambah banget ini berarti kopi ini alhamdulillah jadi rasa tambah banget beto karu jombang gede gede banget kediri gak usah kaw di piuh pengajian saw jawi gak mari mari ngomong gak mudah mudah bayuh jian ini kok ngomong kediri orang jombang gak sui banget ditambah banget lebih itu kalau bahasa jawa ini orang berbes ya tetap jawa ini kayak kue yang belum ngerti si ramai ini harus apa bokatan dewa ya yang yang akan cari serika merbes tapi tetap diara nih bos jawa bos jawa betul mana melebut jawa barat cerbonan ya hari kita sih pengennya sih mana tapi bokatan sirak beli gelam kalau isun ya wis dewe kan beli apa cirebonan itu tetap kuih bahasa jawa bahasa jawa tapi saya bahasa jawa Surabaya bahkan pisan manik oh surabaya kan bahasa jawa malang diwalak walik dikere reed diwajah kere kade titrang asluhu tidak ngerti diwalak walik bahasa tetap jeneng bahasa jawa bahasa Arab ini tidak mengatakan para rapuh ini saya paham banget belasan tahun Saudi ketemu orang yang pirang pirang gaya bahasanya orang Arab ini berarti saya tidak 15 menit ini ya lanjut lanjut limang limang menit yang ngarep ini bu lahjah atau gaya bahasa ini berbeda berbeda jadi tidak berbeda ya berbeda karena orang jawa gaya bahasa berbeda berbeda jeneng orang Mesir ini yang ngomong kof ini dirubah dari hamzah jadi yang ngomong kalbi jadi ini albi yang ngomong kodka mati sholah jadi ada mati sholah ini orang Mesir betul kalau orang oman orang oman diganti tidak WG jadi ngomong jaya ji jadi kaya ji marortu tahtal asjar orang oman ini ngomong marortu tahtal asjar orang dua kan cota oman bingung bahasa ini berubah berubah jadi jaya jaya ustad jaya ustad ngomong apa gaal 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 ustad bingung saya lebih kalau orang yaman orang yaman itu gym diganti ya jadi yang ngomong jaya ji ini jadi ya ay yi u ini orang yaman makanya saya ngamuk pas waktu saya tinggal yaman kalau saya mesu di dosa jim tidak ganti ya yan yuk tapi jadi tiru ya ini jeneng lahjah gaya bahasa oke orang yaman ini kalau ngomong kof ini diganti ke makanya kalau mengucap ihentina syaratal mustaqim ini berubah jadi ihentina syaratal mustaqim jadi ke masalah sah dan tidaknya saya ada kitab al-Bayjuri sekarang ini al-imam ibrahim al-Bayjuri ini enak rasa dibahas ini walaupun live saya ada youtuber saya ada viewer rasa bully ini saya mengerti masalah saya ada kitab bayjuri oke saya saya rasa bully saya enak orang ya seneng dengan netizen jadi yang namanya bahasa Arab itu sama dengan bahasa Jawa yang mengalami perubahan bahasa Arab yang paling kuno terdata di dalam satu sejarah itu bahasa Arab sejak zamannya Nabi Ismail alaihissalam walaupun toh ada yang mengatakan bahasa Arab adalah bahasa yang pertama buktinya apa Nabi Adam tidak bahasa Arab dialeknya Nabi Adam dengan Allah dialeknya Nabi Adam dengan malaikat disitu pakai bahasa Arab berarti bahasa Arab itu adalah bahasa yang pertama oke itu tidak bisa dibantah akan tetapi dalam pembuktian sejarah bahasa Arab yang paling kuno itu adalah bahasa Arab Nabi Ismail putra daripada Nabi Ibrahim setelah itu Nabi Ismail punya keturunan 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 sampai ada kabilah atau suku adnan suku adnan mereka adalah keturunan daripada Nabi Ismail yang menjaga Kaabah yang menjaga Mekah kororawuh keturunan Bani adnan sing teka Nabi Ismail wong yang wakeh wong kedirian ini ya wakeh sang ke akhire podoh hijrah ke negara negara sekitar enek Bani adnan sing tenggone mesir enek Bani adnan sing tenggone syria enek Bani adnan sing tenggone yordan sing tenggone irak dan begitu seterusnya kodoh 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 sampeyan kodoh 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 tenggone tenggone arab sampe yang terjadi kepada Bani adnan sama banyak yang hijrah tapi ada satu suku atau satu kabilah yang tidak kemana-mana dia menjaga kaabah dia menjaga mekah sinteniku suku kuresh halo paham paham suku kuresh ini keturunan daripada nabi ismail suku kuresh ini adalah satu suku sing pancene dincep ben kaget tenggone mekah dikongkon jogok berarti bahasa bahasa yang paling murni bahasa arab yang paling murni itu adalah bahasanya suku 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 kuresh suku kuresh kenapa karena saudara-saudaranya suku kuresh ini telah bercampur dengan tradisi dan budaya yang lain putunin jenengan bu sing manggon nanggonim bokor bahasan jombangi kira-kira seiring apa kecampur-campur 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 ini apa ini putunin jenengan bu yang manggon nanggoni surabaya dikongkon bahasa kromo kayak orang jombang ngelipis kadusnya teniki sopora buat sakit berubah kecampuran karut tradisi bahasanya wang surah wang surabaya putunin jenengan bu sing anak tenggone sundo sing anak tenggone ciamis ciledug sing anak tenggone pun di bandung dan lain sebagainya tenggone daerah sundo bahasa jawa ini kira-kira piejal pun bercampur sama dengan adnaniyun mereka ada yang pergi ke mesir mereka ada yang pergi ke syria ke irak dan lain sebagainya makanya dalam sejarah bahasa arab disitu ada dikatakan bahasa arab yang suryani bahasa al-kibutiyah ada bahasa asyuriah dan bahasa bahasa yang lainnya semuanya itu bermuara kepada bahasa bahasa arab hanya ada satu bahasa yang dipegang oleh suku quresh bahasa arab yang murni inilah yang dipakai oleh al-quran jadi ketika kalian ditanya tentang perjalanan dan sejarah bahasa arab dan bahasa arab yang mana yang dipakai oleh al-quran jawabannya adalah bahasa arab suku suku quresh pun orang yang tambah tambah jeruk tambah jeruk aku bingung ngarep ngomong apa ini saya sampai dijeruk ini kalau Pak Agus kita sebenarnya mengejak intermezzo kemawan guyon guyonan kemawan tapi kalau kelihatannya para audien para jamaah ingin serius akhirnya kita tambah serius mungkin kemawan ilmu manfaat masalah barokah khususipun kita 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 murojah lep pancene enek kagem panjenengan di monggo monggo mugi-mugi ngeh pondok pesantren al-mahfud meniko dados pondok pesantren ingkang istiqomah langgeng ilayau milkiyama semakin lama semakin lama semakin berkah gusam sudin dipun paringi sehat walafiat sak keluargani dipun paringi sehat pondok santri-santri dipun paringi sehat terus dipuntung didorong bareng-bareng beripun supadoso pondok pesantren al-mahfud meniko es tu es tu sakut mengembangkan dakwah islamiahnya amin ya robbal alamin pun parorawuh makatan minang sakit kaulo aturaken nyonagungeng sesamudra bangaksami pilih wanten punopo punopo ingkang boten nykeca akan dateng manah panjen dengan sedoyo walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beri